Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta TV Video kali ini sesuai judul kita akan bahas rekomendasi Youtube yang sesungguhnya Nah mungkin disini teman-teman masih ada yang bingung ya Rekomendasi Youtube meskipun teman-teman disini sudah menyimak di Insan Tutor ya Nah disini mungkin akan saya coba sedikit perjelas terkait rekomendasi Youtube ini Nah yang perlu teman-teman ketahui disini rekomendasi Youtube itu bisa terjadi atau bisa muncul Nah itu karena kita sendiri sebenarnya Contoh disini Nah kita menonton channel rujukan kita misalkan channel favorit kita Kita sering tonton channel tersebut otomatis nanti videonya itu akan direkomendasikan di beranda kita Oke Nah jadi bagaimana video kita di channel kita direkomendasikan di channel yang lain Di channel teman-teman yang lain Oke paham gak disini Nah jadi intinya channel kita ini atau video kita ini harus ditonton oleh kebanyakan channel Paham ya Paham ya Paham Nah jadi kalau misalkan channel kita nanti ditonton sama channel besar Yang dengan subscribernya tinggi Oke Nah nanti video kita akan muncul di berandanya dan otomatis subscribernya pun akan melihat video kita Itu pun kalau channel besar yang menonton video kita Paham ya Nah gitu Jadi ini adalah rekomendasi Youtube yang sesungguhnya Yang sebenarnya Intinya seperti itu teman-teman Termasuk nanti kalau misalkan video kita ada yang meledak Viewnya sampai puluhan ribu misalkan Itu akan menjadi nice Itu akan menjadi Alogaritma baru Oke di channel kita Nah oke paham ya disini ya Nah jadi Sebaiknya disini bang bagaimana dong Supaya kita bisa rekomendasikan di channel yang lain Kalau misalkan disini teman-teman sesama pemula Nah teman-teman bisa tuh ya Saran dari beliau ya Dari Insan Tutor Kita bisa tonton Masing-masing channel kita ya Seperti itu Tetapi dengan akun asli ya Dengan akun asli Jangan menggunakan akun bodong Apalagi akun yang dibuat khusus untuk support sub Jangan Jadi disini juga terkait nanti Rekomendasi youtube yang sesungguhnya itu Antara lain ya Yang pertama Teman-teman tonton videonya Yang kedua juga teman-teman aktif di kolom komentar Dan jangan lupa teman-teman like videonya Ketiga ini nih Ya intinya ketiga ini Jadi begitu nanti teman-teman menonton Channel Sesama pemula ya Itu diwajibkan komentar Tetapi komentarnya itu Jangan mengarah ke Apa misalkan Kunjungi ya Di channel saya Saya juga bahas ini Jangan-jangan seperti itu komentarnya Intinya Kalau misalkan semuanya udah paham Dan melihat video ini Kalau misalkan ada yang komentar Dengan support ya Dengan support buat channelnya Itu harusnya udah tau ya Itu minta ditonton lagi Ke channelnya gitu loh Intinya Support misalkan Wah ini keren nih Ini pembahasannya sangat bermanfaat Wah ini videonya bagus nih Bisa kita coba Dan lain sebagainya Seperti itu teman-teman ya Itu contoh komentar Yang nantinya Nggak di Apa Dideteksi spam oleh youtube Ya Sehingga nanti Tingkat interaksi di channel kita Itu semakin tinggi Dan membuat nanti Video kita direkomendasikannya Lebih luas Gitu teman-teman ya Nah jadi sesama pemula nih Sesama pemula nih Nah yang menjadi masalah disini Duh saya ingin cepat nih Cepat supaya di video kita ini Banyak yang nonton Nah kecuali nih Teman-teman disini punya teman Yang sudah channelnya itu Ratusan ribu subscriber Dan penontonnya itu aktif Nah jadi si channel yang ratusan ribu ini Suruh tonton nih channel teman-teman Ya channel pemula nih Nah minimal Ditontonnya itu ya Harus lebih lah dari 3 menit 5 menitan Kalau bisa full sih Nah jadi nanti Begitu video-video teman-teman Upload yang terbaru Akan direkomendasikan tuh Ke channel besar tersebut Sehingga nanti Subscriber-subscriber Yang ada di channel besar tersebut Juga melihat di berandanya Channel tersebut Yang ditonton oleh subscribernya Video kita nanti akan muncul disitu Teman-teman Begitu intinya Mudah-mudahan paham Sampai sini ya Kalau masih Kalau misalkan Masih belum ada yang paham Bisa komen di kolom komentar Sebelah mana yang belum pahamnya Perasaan ini udah jelas banget loh Seperti itu Jadi teman-teman bisa dicoba aja disini Seperti itu ya Jadi Intinya saling lah Kita tuh saling Sesama youtuber pemula Tapi syukur-syukur Ada youtuber besar Yang menonton video kita Sehingga nanti video kita itu Direkomendasikan Di channel besar tersebut Gitu loh teman-teman ya Itu menariknya disitu Dan jangan lupa ya Interaksi ini sangat penting Interaksi dan juga Like ini sangat penting Untuk merekomendasikan Nah mungkin disini teman-teman Ada yang pernah mengalami Satu video Ada notifikasi Bukan notifikasi Setelah kita coba Upload dan juga Melihat view-nya itu Misalkan tembus Yang meledak gitu kan Nah selamat Video anda Lebih bagus Lebih tinggi dari biasanya Sehingga meningkatkan Jangkauannya Oke Nah mungkin Ada ya teman-teman disini Yang pernah mengalami Seperti itu Itu bagus banget Itu salah satu Video yang nantinya Akan direkomendasikan Lebih jauh Meningkatkan jangkauan Itu akan Disebar secara Pas oleh youtube Nanti secara Alogaritmanya Ini keren banget Kalau misalkan teman-teman Ada di channelnya Ada di video Teman-teman itu Hal yang seperti itu Itu mantep banget Bagus banget itu Teman-teman Ya Untuk nanti Terbentuknya Alogaritma Dan lain sebagainya Ya Seperti itu Mudah-mudahan jelas ya Di video kali ini Pembahasan terkait Rekomendasi youtube Yang sesungguhnya Oke Itu aja Sampai ketemu lagi Di pembahasan Selanjutnya